Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video pembelajaran IPA pada pertemuan yang ketiga Masih semangat ya pembelajaran darinya Sebelum mulai pembelajaran hari ini kita baca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang partikel-partikel pengusun benya mati Silahkan dibuka LKS-nya halaman 90 ya Kalian simak dan perhatikan ya Partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup Makhluk hidup dan benda mati tersusun dari miliaran atom-atom Contoh, rambut kita tersusun dari atom-atom unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen Selain itu, tulang kita juga mengandung atom-atom unsur kalsium, fosfor, dan oksigen Garam dapur tersusun dari atom-atom unsur natrium dan CL atau klorida Air terdiri dari atom-atom unsur hidrogen dan oksigen Apa sih pengertian unsur itu? Unsur yaitu zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diurekan lagi menjadi zat-zat lain Jumlah unsur lebih dari 100 macam Di sini juga ada sistem periodik unsur Ini gambarnya Sebenarnya gambar unsur, lambang-lambang unsur Atau susunan periodik unsur itu sudah pernah dipelajari pada waktu kelas 7 Pada waktu kelas 7, nanti dibuka lagi bukunya Kalian hafalkan lambang-lambang unsur Beserta susunannya Ini juga ada gambar yang secara lengkapnya Di sini ada golongan-golongannya Apakah golongan logam atau non-logam Kalian nanti buka lagi bukunya kelas 7 Selanjutnya Kita masuk ke cara penulisan unsur Ini juga sudah pernah Tinggal mengulang kembali Yang pertama Menggunakan nama unsur dalam bahasa latin Seperti Aurum Emas Cuprum Tembaga Verum Besi Semuanya menggunakan bahasa latin Yang kedua Lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut Dan ditulis dengan huruf kapital Huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf kapital Contoh S. Sulfur Atau belerang H. Hidrogen O. Oksigen Yang ketiga Jika ada unsur-unsur yang huruf pertamanya sama Maka lambang dari salah satu unsur ditambahi lagi satu hurufnya setelahnya Huruf pertama nama unsur dengan huruf kapital Dan huruf kedua dengan huruf kecil Contoh Karbon simbolnya atau lambangnya C Klorin C L L nya itu kecil C nya yang besar Atom dan teori atom Apa yang dimaksud dengan atom Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur Contohnya emas Emas dipotong-potong sedemikian rupa Sehingga menjadi bagian yang tidak dapat dibelah lagi atau tidak dapat dibagi lagi Namun masih tetap memiliki sifat emas Jadi intinya Pengertian atom adalah partikel terkecil penyusun sebuah unsur Itu pengertiannya Kemudian Teori atom terbagi menjadi lima Yang pertama Teori atom menurut Dalton Dalton menyebutkan Atom sebagai bola bezel Merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi Yang kedua Model atom Thompson Model atom Thompson menyebutkan Atom merupakan bola bermuatan positif Dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif Seperti pada gambar Dia mencotohkan Itu semangka Kalian perhatikan Terus kemudian Yang ketiga Model atom Rutherford Atom Atom sebagai bola yang di tengah-tengah terdapat inti atom Yang merupakan pusat muatan positif dan pusat masa Kemudian Yang keempat Yang keempat Model atom Nilport Atom terdiri atas inti yang menjadi pusat masa atom dan pusat muatan positif Kemudian Yang kelima Itu ada model atom mekanika kuantum Ini yang biasa dipakai banyak orang ya Atom tersusun atas partikel atom yaitu neutron, proton, dan elektron Neutron dan proton menjadi satu membentuk inti atom Sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti atom Partikel penyusun atom dan konfigurasi elektron Partikel penyusun atom Atom terdiri dari kulit atom Dalam kulit atom ini terdapat elektron Dalam elektron terdapat inti atom Dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron Saya ulangi lagi Partikel penyusun atom Partikel penyusun atom itu terdiri dari Inti atom dan elektron Elektron itu bagiannya paling luar terdapat di kulit atom Kemudian di dalam elektron ada inti-inti atom Inti atom sendiri terdiri dari proton dan neutron Itu susunannya ya Terus kemudian Atom terdiri dari tiga Tiga muatan Yang pertama elektron bermuatan negatif Kemudian neutron bermuatan netral Yang ketiga proton bermuatan positif Selanjutnya Kalian perhatikan gambar Antara proton dan neutron Ada di dalam elektron Yang memiliki masa sendiri Terus kemudian Yang di luar Dalam kulit atom Itu terdapat elektron Elektron juga Memiliki masa yang lebih besar lagi Selanjutnya Kita masuk ke Nomor masa dan nomor atom Nanti kalian buka lagi bukunya kelas 7 Karena ini mengulang pelajaran kelas 7 Di sini dulu sudah pernah saya ajarkan Dalam menghafal simbol atom Ada nomor atom dan nomor masa Cara menghafalkannya A, Z, X A posisinya di atas Lambang dari nomor masa Z posisinya di bawah Lambang dari nomor atom X sendiri Itu lambang atom atau unsur Diingat-ingat Cara menghafalnya A, Z, X Terus kemudian Rumusnya Z lambang dari nomor atom Memiliki rumus jumlah proton Sama dengan jumlah elektron Berarti kalau nanti Nomor atomnya itu 20 Berarti jumlah proton dan elektronnya Itu sama dengan nomor atom Sesuai dengan rumusnya Terus kemudian A, simbol dari nomor masa Ini memiliki dua rumus Yang pertama Rumusnya jumlah proton Ditambah neutron Atau neutron Itu rumus yang pertama Rumus yang kedua Z Z lambang dari nomor atom Ditambah neutron Atau neutron Sesuai dengan soalnya Yang dibutuhkannya apa Nanti tinggal dipilih Terus kemudian Cara mencari neutron Atau neutron Yaitu sama dengan A Lambang dari nomor masa Dikurangi Z Lambang dari nomor atom Nanti kalian hafalkan lagi ya Rumusnya Terus kemudian Ini susunan Atau jumlah Partikel penyusun atom Dulu juga sudah pernah Tinggal mengulang lagi Nomor atom Lambangnya Nanti dihafalkan ya Terus kemudian Penyusun atomnya Itu pasti ada Elektron Proton Dan Neutron Terus kemudian Ada Z Z itu Lambang dari nomor atom A Lambang dari nomor Masa Lambangnya Seperti rumus tadi A Z X Cara mencari elektron Protonnya harus bisa Nanti Dibuka lagi rumusnya Selanjutnya Konfigurasi elektron Dalam susunan atom Ini terdiri dari elektron Dan inti atom Paling dalam ini Inti atom Kalian perhatikan gambarnya Kemudian Inti atom Di atasnya Ada kulit Yang namanya Kulit K Kulit K ini Memiliki jumlah Elektron 2 Kemudian atasnya lagi Kulit L Memiliki jumlah Elektron 8 Selanjutnya Kulit M Memiliki jumlah Elektron 18 Kulit N Memiliki jumlah Elektron 32 Selanjutnya Di dalam tabel Ada kulit O Tetapi tidak digambarkan Dalam Susunan atomnya Itu memiliki jumlah Elektron 50 Selanjutnya Masuk pada tabel Tabel Susunan elektron Tingkat energi Energi Sesuai dengan Kulit atom Yang sudah digambarkan Pada susunan atom Tadi Disini Ada kulit K L M Dan N Sesuai dengan Nama atomnya Dari hidrogen Sampai Kripton Kalian nanti Lihat lagi Juga Di LKS Karena ini Saya carikan Gambar yang Sama Selanjutnya Kita masuk Ke contoh Soal Contoh Contoh soal Contoh soalnya Biar kalian Tidak bingung Contoh soalnya Coba kalian perhatikan Gambar ini Tadi ya Perhatikan Gambar atom berikut Silahkan kalian Siap-siap Buka rumus Nomor atom Dan nomor masanya Silahkan dibuka dulu Bukunya Tadi Nomor atom Dan nomor masanya Yang tadi Yang saya suruh Menghafal AZX Susunannya Seperti ini Yang 24 Paling atas Itu A Atau nomor Masa Terus huruf Bukan huruf Ya Nilai Yang bawah Itu nomor atom Yaitu Z Terus NA nya Ini X Lambang unsur Atau Atomnya Ya NA Itu lambang dari Natrium Ya Diingat-ingat AZX A nya 24 Z nya 11 Ya Terus NA nya itu X nya Atau Lambang unsurnya Ya Pertanyaannya Tentukan Lambang unsur Nomor Masa Nomor atom Proton Elektron Dan Neutron Ya Beratakan Di sini ya Jawab Lambang unsurnya NA Di sini X tadi NA itu Natrium Ya Kemudian Nomor Masanya Nomor Masanya Itu Atau Lambang A nya Ya A nya Itu 24 Nomor Atomnya Atau Z nya Itu 11 Ya Kalian Buka rumusnya Cara Mencari Proton Elektron Dan Neutron Mencari Elektron Dan Proton Dulu Mencari Elektron Dan Proton Ini Dari Rumus Z ya Dari Rumus Z Ya Karena Z Itu Nomor Atom Sama Dengan Jumlah Elektron Sama Dengan Jumlah Proton Yaitu 11 Nilainya Nilainya Harus Sama Dengan Nomor Atom Terus Kemudian Kita Mencari Neutron Neutron Dicari Dari A Dikurangi Z A nya Tadi Nomor Masa 24 Dikurangi Nomor Atom 11 Sama Dengan Neutron Yaitu 13 Ya Hasilnya 13 Kemudian Contoh Soal Yang Kedua Silahkan Dibuka LKS Haleman 106 Nomor 4 Silahkan Dibuka Dulu Sudah Dibuka Kita Baca Bersama Yang Nomor 4 Rutenium Memiliki Atau Mempunyai Nomor Atom 44 Dan Nomor Masa 101 Jumlah Proton Yang Terdapat Dalam Atom Rutenium Adalah Kita Urutkan Dulu Soalnya A A Atau Nomor Masanya Yaitu 101 Kita Tulis Kemudian Nomor Atom Simbolnya Z Z Sama Dengan 44 Ini Dalam Gurung Saya Kasih Yang A Nomor Masa Yang Z Nomor Atom Sekarang Yang Ditanya Ditanya Yaitu Jumlah Proton Atau P Jawab Berarti Kita Menggunakan Rumus Yang Mana Kalau Yang Ditanyakan Proton Berarti Rumus Ini Berhubungan Dengan Lambang Z Nomor Nomor Atom Atom Rumus Nomor Atom Sama Dengan Jumlah Proton Sama Dengan Jumlah Elektron Jika Nomor Atom 44 Berarti Proton Atau Neutron Proton Atau Elektron Itu Jumlah 44 Berarti Jawabannya Yaitu 44 Itu Caranya Nanti Kalau Masih Bingung Silahkan Dibuka Lagi Nanti Isinya Ini Tolong Dicatat Bisa Dibuat Belajar Di rumah Atau Di pondok Ya Sekian Tadi Penjelasan Tentang Partikel Partikel Penyusun Pada Benda Mati Jika Kurang Jelas Silahkan Kalian Buka LKS Lagi Dan Dibaca Kita Berjumpa Lagi Di Video Pembelajaran Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh